Informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 86 titik rukyah di 34 provinsi seluruh wilayah di tanah air. Dari 86 titik tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya dengan dua hal tersebut di atas yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk akan tetapi belum memenuhi kriteria imkanur u'yah, Mabims, serta laporan hilal juga tidak terlihat. Sehingga secara mufakat bahwa 1 Dhul Hijah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masahi. Inilah sidang itbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang itbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Idul Adha secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama. Demikian laporan sidang itbat dan tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, mewakili Masulama Indonesia yang tentunya nanti kami juga mengharapkan tausianya dan juga kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Yandri Suwanto SPT sebagai wakil rakyat kita yang juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Abdullah Jaidi dipersilakan untuk menyampaikan sepatan dua perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa'ala alihi wa sabih wa wa'ala amabat. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Menteri Agama. yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI dan dalam hal ini dari jajaran Kementerian Agama, Jajaran Kementerian Agama dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin seluruh tanah air. Baru saja kita mendengarkan tadi keputusan Menteri Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Dulhijjah yaitu pada tanggal 1 Juli 2022 dan berarti Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 10 Dulhijjah berkenaan dengan tanggal 10 Dulhijjah dan bertepatan juga dengan tanggal 10 Juli 2022. Medcom.id, a part of Media Group Network.